Terima kasih Pak Hyer. Pak Ugro, saya ingin mulai dulu ke Pak Ugro. Kesaksian Renaldi tadi pagi di sidang lanjutan PK 6 Terpidana ini konsisten dengan kesaksian yang dia utarakan ketika diminta untuk hadir sebagai saksi di sidang PK-nya Sakatata. Apa yang Anda tangkap dari itu, Pak? Iya, jadi ini kan kesaksian orang yang sehat, waras. Jadi, keterangannya bisa jadikan pedoman ya. Yang jelas ini, PK ini kan bahasanya kan menemukan hal yang baru setelah ada putusan yang inkrah tadi. Jadi, bagi saya untuk Renaldi ya. Renaldi betul. Renaldi ini kan hakim yang menyidangkan sekarang para PK ini ke Mahkamah Agung nanti kan mencatat dalam berita acara. Nah, itu yang perlu disampaikan ke Mahkamah Agung nanti untuk proses PK-nya itu nanti. Oke. Pak Akyar, apa yang Anda tangkap dari kesaksian atau sidang PK- Sakatata belum lama juga. Kita masih terngiang jelas bagaimana Renaldi menangis mengutarakan bagaimana penyiksaan yang dia terima. Apa yang Anda tangkap dari kesaksian yang konsisten tersebut, Pak? Kembali ini kan persoalan keyakinan ya. Kalau dari keterangannya dia merasa ada penyiksaan. Sekarang persoalannya, apakah hakim Agung nanti di Mahkamah Agung? Bagaimana dia memaknai air mata, keterangan yang disampaikan oleh saksi Renaldi ini di dalam persidangan. Itulah yang akan memegang kunci. Kalau itu mereka menerima keterangannya di situ, tentu dia akan berkorelasi nanti terhadap pasal 52 KUHAB kita. Bahwa seorang terdakwa, termasuk juga tentu di dalamnya saksi, itu nggak boleh memberikan keterangan itu. Baik di tingkat penyidikan, maupun di tingkat persidangan. Harus bebas dari tekanan, dari paksaan. Nah, kalau itu yang terjadi, akan dikaitkan nanti tentu oleh pihak kejaksaan yang selalu mengatakan bahwa keterangan mereka dahulu sudah di dalam BAP itu, ada kata-kata di bawahnya selalu itu. Tidak diajar-jari, tidak dipaksa. Itu penutup kata kesaksian selalu, baik ahli mau tersaksi fakta, itu hampir standar dari pihak kepolisian kita. Nah, mereka berpegang di situ. Tinggal pertanyaannya kita, sekali lagi di situ. Sejauh manakah pihak pengacara, melalui saksi-saksi yang mereka ajukan, saksi fakta maupun ahli, bisa meyakinkan hakim, bahwa orang memberikan keterangan ini, di saat dahulu tidak bebas. Ada di bawah tekanan. Saat sekarang dia ada kebebasan, ada tekanan. Kalau ini, tentu akan bisa berbeda. Bunyi putusan kita. Ini tentu bisa berbeda. Karena yang dikatakan nofum, oleh pasal 263, ayat 2, huruf A itu tadi, jika persoalan, fakta-fakta yang diberikan oleh, antara lain alat bukti itu ya, terungkap dahulu, putusannya bisa berbeda. Nah, inilah sebenarnya, medan pertempurannya di situ. Pasal 263, ayat 2, huruf A, Kuhab kita. Tentang nofum. Karena saksi ini tadi adalah berkaitan dengan alat bukti. Nofum itu keadaan-keadaan yang baru. Ternyata, kalau dari saat sekarang kan, kelihatan mereka mengatakan, hampir semua saksi, ya termasuk juga yang berenam ini kan, satu sama lain, mereka memberikan keterangan juga di awal-awal persidangan, mereka yang berenam ini mengatakan. Bahkan banyak yang menentikan air mata di situ. Bagaimana, kalau sekiranya itu benar, nah ini menurut saya, lari kepada keyakinan hakim nanti, terhadap tarangan mereka. Ya.